Hai yang jadi mungkin ada beberapa dari kalian bisa membangun sebuah website tetapi yang kalian kan seperti bisnis tapi masalahnya adalah kalian tidak ada apa istilahnya live chat nya nah beberapa tuh ada yang ngasih live chat gratis kayak tau2 dan beberapa segala macam tetapi dan masalahnya adalah gratisnya itu ya istilahnya enggak worth it lah kayak kurang dan desainnya itu terlalu kaku untuk dilihat di mata bagi user experience ada satu tools yang gratis dan cukup bagus dan aku sangat recommended jadi ketika kalian dan ini ada satu-satu aplikasi CRM yang menurut saya terbagi gitu ya namanya hotspot jadi hotspot ini dia menggunakan all of the things related with your website so kayak misalnya live chat live chat ini kan kadang-kadang kita dapat chat segala macam dan itu tuh sebenarnya bisa di convert jadi leads gitu kan listu apa listu prospect customer prospect yang akan tertarik dengan bisnis sekalian dan in the middle of discussion something like ada prosesnya sebelum jadi qualified customer nah kalau misalnya kalian pakai yang biasa kalian kan harus manual udah dapat chat lalu harus masukin ke spreadsheet atau dimana CRM kalian kalau disini kalau kalian pakai hotspot itu udah sekaligus semua jadi nanti ketika kalian ada konver dari ada live chat inbox nanti dia akan convert langsung masuk ke kontak lalu kalian bisa masukin prosesnya ke bagian sales gitu kan di bagian sales untuk CRM kalian nah terus caranya gimana sih untuk implementasinya jadi kan aku kasih contoh ya jadi aku jelaskan sedikit ya jadi hari ini tuh kita mau pakai inbox dari hubspot gimana cara dan ini cukup gampang banget sih cara makanya jadi nanti tujuannya adalah dengan inbox ini nanti ketika ada chat segala macam dan itu relevan dan bisa jadi leads datanya cukup lengkap maka kita masukin ke data CRM kita itu cukup penting banget tuh nah untuk implementasinya bahkan ini tidak perlu orang coding yang penting adalah website kalian sudah ada GTM nya nah sekarang gimana secara makasanya kalian buat aja dulu satu pemicu kalian ke bagian pemicunya dulu jadi kita akan sisipkan nah buat yang baru trigger bagian baru kemudian ini tersebut tertetur yang kita cari itu adalah view page kunjungan halaman ini adalah all view page kita ganti dengan namanya view page ini aja lah ya trigger nya akan kita siapin jadi ketika ada orang loading masuk ke halaman dia akan langsung ke trigger nah jadi dari dari sini cara install nya adalah satu kalian harus pasang dulu tracking code yang punya si hotspot ini penting banget jadi nanti banyak lah fungsinya hotspot ini dia kasih kalian harus pasang dia punya apa namanya tracking codenya itu penting banget karena itu akan bisa ngebantukan nge adjust everything in this one dashboard nah ketika kalian ngecek gimana secara ngeceknya tracking code tracking code itu ada di bagian setting lalu di bagian paling bawah itu ada tracking code disini kalian akan dapat kodenya untuk di update nah caranya gampang banget tinggal copy paste copy lalu bagian ini ke masuk ke gtm kalian kemudian di bagian dari gtm kalian create baru setelah di bagian baru nanti kalian tulis aja disini misalnya up to you lah mau yang kayak apa disini kalian akan dapat banyak banget pilihan ya kan nah aku sarankan karena ini kan kita pakai tracking code jadi gampangnya adalah kalian klik disini html custom lalu copy paste ke html kalian kode tracking nya kemudian di bagian trigger memicu ini kalian klik lalu ambil yang all page kunjungan ke halaman all page nya dan simpen nah terus disegarkan di bagian sini kemudian dari sini kalian refresh nah ketika kalian refresh kalian akan lihat di bagian bawah ini ada dashboard nya dan kemudian tag yang firing adalah html tracking done sudah nah sekarang kalau kita lihat disini adalah gue masih belum ada kita masih belum ada nih ceritanya live chat nya gimana cara masangnya oh simpel sekarang kalian ke bagian conversion di bagian inbox ini kan kalau sudah kelihatan dashboard nya disini nah kalian pilih aja mau masang apa nah disini kan aku mau masang live chat maka aku klik chat di bagian chat ini kalau aku customize karena aku melihatnya kayaknya agak warna-warna hijau biru-biruan gitu kan jadi aku pilih yang enggak ini terus ini custom ya nanti ini akan jadi general banget jadi nanti semua ini kalian bisa di apa ini bisa dipakai sih intinya nanti live chat akan kemudian kayak gini specific user theme enggak ada terus gue ada question ini bisa kalian ganti jadi biasanya basically jadi ini cuman kayak pengaturan kecil aja sih jadi kayak kalian setting dulu kalian punya ini ini kan ada di chat flow kemudian open pop up welcome yang saya pas propen yes kalau kalian centang ini ketika orang masuk ke website kalian langsung kayak pop up gitu langsung muncul ucapan selamat datang gitu ada pertanyaan atau apa nah ini chat ability itu kayak waktunya kalian mau pakai waktu apa business hour kah? atau tergantung kayak tim gue yang lagi ready siapa hari atau selalu online kalau disini aku mau tulisnya juga selalu online typically replace ini ada typically replace nanti dia akan tunjukin kayak oh ini akan dikasih berapa menit kalau misalnya yakin ya enggak apa-apa tapi kalau misalnya yakin bisa jawab chat-chat mereka dan kamu punya tim yang besar enggak apa-apa kamu mau tulis don't show any replace tapi kalau misalnya kayak gue karena akan start masih baru ya kasih yang inilah yang few minutes few minutes gitu kan kemudian next ini adalah tampilannya preview-nya kalau masuk di mobile kalau masuk di tablet semua kayak gini lalu next lagi install tracking code ini udah enggak perlu karena tracking code tadi kita baru install so tinggal verified and published view missing windows oke dan apakah yang terjadi sudah masuk tapi kok disini belum muncul oke kita refresh kita refresh ya seret sorry ini kecilin oh iya ini kan udah kalau selesai harusnya ini diaktifin sih aduh aku lupa harusnya ini diaktifin dulu out install 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 update perbaru untuk gtm selalu kasih ini karena takutnya ketika kalian mau ngecek lagi apa sih baru diperbaruin kayak gitu kayak takutnya lupa gitu nah disini jangan lupa untuk keluar dari modi pertinjaman ya oke terkeluar dari modi pertinjaman oke dan lihat hasilnya ini chatbox ya itu chatbox nya udah muncul kita refresh lagi ya kita refresh lagi set sudah muncul ada pertanyaan di klik kita coba ada yang ada yang bales dan ini gue yang tadi baru bales dan kok isinya bener hai aku mau tanya-tanya nih nah nanti dari sini misalnya kalau kalian targetnya adalah ketika chat itu ada kalian mau ngambil data bisa kalian tinggal ke chat jadi kayak misalnya ketika di chat sebelum mereka nge chat kita tukar-tukar data si yang nge chat harus ngasih kita data kayak misalnya di satu nomor telepon email segala macem kalian bisa aja create baru gitu kan di website kemudian quality list next gitu ya nah disini kalian bisa customize misalnya ketika dia nge chat harus ada nama dulu number of employees segala ini kan gak perlu misalnya yang gak perlu kalian tinggal hapus aja ini kan gate location juga gak perlu title gak perlu gitu kan tapi kan kayak email gue udah dapet tapi gue juga butuh nih kayak nomor telepon gitu kan yaudah tinggal dibikin yang ini tadi tambah kemudian yang lu perlu lakukan adalah ya om setkontak value kontak name oh iya jadi ke bagian CRM tadi setkontak proper value ganti nah story ini misalnya kalangan number ini phone number ini property nggak perlu nggak perlu sih nomor telepon atau WhatsApp ini bisa aku deploy preview nanti akan tabelan kayak gini nih misalku jawab yes ini kan dia nanya tadi sebelum kita mulai nama gue yes kalau misalnya kita tidak boleh minta email oh boleh misalnya kejegah email nengs bapapapapapapapapa ini bisa masuk CRM dari sini inilah datanya itu nanti bisa masuk ke kontak di bagian kontak ini dia nanti bisa auto-create nah ini kan tadi yang namanya yes email gmail gmail tadi dia langsung masuk ke sini padahal dia cuman by inbox dan kalian bisa balas disini ini cukup penting banget bagi perusahaan yang bicara tentang B2B karena kita harus cepat explore segala macam dan kadang-kadang kan repot juga tuh kayak mindahin data orang dari lab chat kalian ke CRM kalian dan ini cuman dalam satu aplikasi dan installnya cukup gampang banget dan itu banyak banget situs yang bisa dipakai kayak advertising buat email terus juga ticketing terus juga ini untuk CRM ada disini semua jadi banyak sih yang bisa dibuat nantinya kayaknya landing page sih cuman landing harusnya fitur kupayar sih jadi ya ya yang pentingan kalian bisa pakai CRM for fashion dan segala macam I think ini cukup bermanfaat banget ya semoga bermanfaat dan please let me know kalau I subscribe ya bye bye selamat menikmati